Salam jaya petenang Indonesia, ketemu lagi bersama saya Chandra Restiawan Di sini saya bersama kolega-kolega yang kemarin pernah kita berdiskusi bersama Hari ini kita mau lebih dalam lagi tentang masalah yang detail Tapi selain ASF ya, mungkin rekan-rekan semua sudah Ya sudah sama-sama menjalani, mengalami, menjadi korban gitu Tapi kita mau moving forward nih, mau berjalan ke depan ya Jadi tidak hanya ASF ternyata permasalahan di kandang Nah ini bersama rekan-rekan yang sudah berpengalaman Lagi-lagi di sini, satu jurusnya adalah belajar itu langsung dari ekspertnya Jadi biar satu kali belajarnya, tidak perlu trial-trial dan uji-uji lagi Salah lagi, di kandang mengalami kerugian lagi gitu Jadi satu tipsnya kalau mau jadi juara Yaitu kita harus langsung belajar pada ahlinya atau belajar pada ekspertnya Atau paling tidak belajar pada orang yang sudah pernah bekerja di form yang besar Jadi gambaran jeneral istrinya besar Nah ini kebetulan ada Dr. Martin dan Bung Albert di sini Jadi kita sama-sama tahu mereka semua adalah jubulan dari Vietnam Jadi pegang yang kandang yang jauh lebih modern dari Indonesia Bagaimana babi di sana diperlakukan hampir seperti ayam bloiler yang Indonesia Ada close house-nya, ada kipasnya, ada manajemennya Dengan sedemikian rupa, jadi kita hari ini mau diskusi sih Dengan fasilitas yang sudah bagus, dengan pakan yang kita tahu itu pabrikan Jadi semuanya complete feed ya, pellet feed, jadi tidak nyampur sendiri di kandang lagi Populasi juga besar gitu, jadi kita mau diskusi lagi Selain ASF nih, penyakit-penyakit apa sih yang masih sering terjadi di kandang gitu Jadi kita mulai dari Bung Martin Mungkin update dulu deh Bung Martin, ada cerita-cerita terbaru nggak? Tadi sepintas sebelum kita take video ini kok ceritanya ada strain-strain baru Apa, bermutasi atau bagaimana ASF-nya? Mungkin disampaikan dulu, Dr. Martin, silahkan Jadi kebetulan ini kita mengalami, kita udah masuk ke ASF outbreak yang ketiga ya Gelombang ketiga Setelah di awal 2019, kemudian lagi 2020 Di 2021 ini kita masuk ke outbreak ketiga Jadi teman-teman di Indonesia yang sekarang udah tenang dari ASF Jangan terlena, karena yang di kita udah gelombang ketiga Mungkin yang di Indonesia ini baru mau ke gelombang kedua ya Dan di gelombang ketiga ini, beda Indonesia itu total beda banget sama yang pertama dan kedua Kalau dulu kita lihat ada babi demam Di ketiga ini udah nggak ada babi demam lagi Jadi memang, apa namanya? Bisa dibilang Mengalami perubahan Seperti Albert bilang tadi Semacam covid ya Jadi covid positif tanpa gejala Nanti mungkin Kita bisa adakan ini sendirilah Apa namanya? Tanya jawab terpisah ya Jadi lebih Jadi gambarannya Gambarannya nggak ada turun nafsu makan Terus nggak ada Nggak ada apa Panas Nggak ada bitik merah Itu nggak keluar Tapi mati sih Iya gitu ya Begini Untuk makan Itu tuh ada dua kategori ya Sebenarnya Kita kategorinya adalah Makannya habis sama makannya nggak habis Itu beda Nah dari dulu Kalau dulu tuh udah yang Kalau makan nggak habis Meski makan begitu Udah terdetek itu demam Itu pasti Udah pasti positif Nah sekarang itu Apa makannya normal kok Makannya normal Terus habis itu Memang sih Yang memang Memang paling kelihatan sekarang sih Yang tidak makan sama sekali ya Itu baru kelihatan Makan bibit tuh masih Masih negatif kok Belum kelihatan Jadi Nek Kalau ya Kalau kita lihat gitu Kalau tidak bener-bener Jeli Itu kelewat babi yang sakit itu Terutama kalau Pemeliharaannya itu adalah Di Kandang komunal Atau yang Satu pen itu Grup Itu lebih susah Deteknya Kalau masih dengan satu Itu deteknya masih Lebih gampang Tapi kematian sih sama Ikat kematian Mengakibatkan kematiannya sama Kecepatan menularnya Juga sama Beda 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 Dulu tuh 3-5 hari Itu aku Bisa mati tuh 100 200 Cepat banget Sekarang itu Paling 1 2 gitu Nanti inilah Saya ada cetanya Itu hampir sama Kayak yang Di Solo Kalau gak salah Yang pertama itu Cepat 14 hari Itu langsung Habis Terus ada Gelombang kedua 3-4 bulan Setelah itu Dateng Tapi dia lebih Lebih Apa ya Lebih lambat Survive Iya Entah Permutasi Atau gimana Gak ngerti Gejalanya jadinya Beda Kecepatannya Sampai mematikan Deadly-nya itu Juga Beda Mungkin Gini Kak Pandra Yang perlu Digeris bawah Itu adalah Disini itu Kita itu Tidak ada Perubahan Sistem Tidak ada Perubahan Populasi Semuanya sama Nah mungkin Di Solo Aku kan gak ngerti Solo nih Apa namanya Kondisinya seperti apa Ya kalau Solo Memang apa Ada Keluar masuknya Babi Ambil dari Blitar Blitar baru Kena Akhirnya Solo Kena lagi Jadi Memang ada Transport Animalnya Ada pergerakan Animalnya Iya itu Satu Kemudian Kalau dilihat kan Populasi Disana itu Ada berapa Misalnya Misalnya dulu Di outbreak pertama Itu ada 1000 ekor Nah Di gelombang kedua ini Kalau cuma 500 Di bawahnya Kan density-nya Udah berubah Apa namanya Variable Pembandingnya Kan beda Disana kan Gak bisa diomongin Bahwa Kedatumisnya Sama atau Berbeda Itu yang Apple to Apple Atau dibandingkan Iya Kalau dibandingin Gak bisa juga Nah Kalau yang bisnis ini kan Kita standar Pembiaranya sama Misalnya Satu Pengembangan itu Minimal 1500 sekor Sekarang juga Masih segitu Populasi Dilingan juga Masih segitu-segitu Tidak ada Perubahan Untuk vaksin Bagaimana perkembangannya Di Vietnam Sudah ada yang Diperdagangkan kah Atau sedang trial kah Atau bagaimana Biar Biar yang di Indonesia Juga menanti Dan mengharapkan Iya kan Vaksinnya itu Kemarin Udah tak konfirmasi Sama profesor Di Universitas di sini Yang mereka Apa namanya Kerja langsung Dengan pemerintah itu Mereka konfirmasi Bahwa Akhirnya sukses Oke Makanya sukses Gara-gara ada Covid dan ini Itu akhirnya Ditunda Itu saya baru Konfirmasi Bulan apa ya Sukses Jadi belum masuk Ke perdagangan ya Masih trial Jadi tahap trial ya Udah Trial udah beres Jadi udah Udah diperdagangkan Sekarang ya Gimana Pak Belum Pak Kalau udah bilang Di perdagangan nih Importer-importer Nggak siap Nggak siap langsung Nyiapin duit nih Daripada tenak babi Mending saya dagang vaksin Pak Ya nggak apa-apa Sebenernya itu Ada satu negara Waktu kita ada Sebenernya itu Dibilang Kalau misalnya Ada yang mau Itu ada Satu negara Yang mau ngirimkan Sample ASF gratis Vaksin Vaksin ASF gratis Vaksin Cuma Siapa yang bisa Membawa itu Masuk itu Kan harus ada Uji-ujinya Lengkap dulu Di posisi disana Baru bisa import Ya itu Government to government Sebenernya Cuman yang pasti Yang pasti Buat informasi Sebenernya Pertanyaannya ini Vaksinnya ada Yang di VATLAM Ini ada Pertanyaannya Dari Satu profesor Di universitas Di sini Kalau misalnya Mau kita bisa Ini Bisa undang Itu profesor Mana podcastnya Pak Tandra Masalahnya Nanti siapa Jadi tes Platornya ini Tating fit An-M-M Pak Albetul Ini kan Cagu Oke Tadi 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 Oke Sepitas tadi ASF ya Gimanapun memang Lagi Hot topic Trending Topic ASF akan tetap Muncul di setiap Diskusi Penyakit-penyakit Ternak Saya kembali Nih Ceritanya gini Di Indonesia Banyak yang Memang pendatang baru, pemain baru petenak baru, pemula dibilangnya kalau di Indonesia, petenak rumahan pemula, nah ini mereka sedang membelajar artinya menghadapi pertama kali kasus beranak main ceret, terus batuk kulitnya bintik merah gatal-gatal, jamur kulit dan lain sebagainya, nah ini kan dokter Martin Bung Albert, ini kan sudah lama kalau Bung Albert lagi tambah di pulau bulan, jadi dari pulau bulan Bung Albert sampai di Vietnam terus kira-kira nih saya ke Bung Albert dulu, nanti balik lagi ke Bung Martin kisah apa, penyakit apa sih yang memang sering kali muncul baru nanti kita sharing biasanya di level perusahaan yang sudah besar itu solusinya diapain gitu jadi saya tahu akan nanti ada korelasinya ke obat jadi silahkan zat aktifnya aja kita nggak mau sebut brand lah ya nanti dibilangnya sales obat lagi gitu kan jadi nanti sampaikan zat aktifnya atau apa kalau memang ada pengobatannya jadi silahkan Bung Albert oke jadi meskipun saya dulu menghandle di perusahaan besar dengan bioskurit yang baik dengan fasilitas yang baik sudah ada auto climate sudah ada ini itu tentu saya tidak 100% auto climate itu close house lah ya jangan bilang auto climate nanti orang bingung auto climate apa lagi Pak nanti saya repot pakai bahasa yang ini aja close house gitu kan ya baik jadi fasilitas close house dimana kecepatan angin suhu udara di dalam bisa diatur dan disitu tidak menjamin farm tersebut bebas dari penyakit betul nah terutama di musim pacar obay yang saat ini juga terjadi di Indonesia ya peralihan dari musim panas ke musim hujan nah disini biasanya waktu saya menghandle farm tersebut biasanya penyakit yang paling banyak adalah diare dan batuk entah artinya di dalam close house pun diare dan batuk kan masih ada betul ya jadi meskipun suhu kecepatan angin sudah diatur ada faktor lain yang tidak bisa di handle tidak bisa ditutupi oleh kemajuan teknologi ya itu seperti batuk dan diare dan diare ini juga terjadi di induk dan anak ataupun di pembesaran ya tentu banyak faktor lain ya yang mempengaruhi ke diare dan batuk tapi salah satunya paling besar terjadi ketika perubahan cuaca arti saya tidak terlalu notice jadi artinya bungalpit mau bilang disini penyakit akan sering muncul ketika pancaroba ya peralihan jadi antar dari panas atau penghujan gitu ya ataupun penghujan kepanas biasanya di jeda tersebut banyak gejala walaupun sudah ada sistem close dose yang untuk mengurangi kelembaban untuk jaga suhu gitu kan betul betul batuk dan diare diare nya jadi yang variasi mana yang dari ekolika atau masuk ke kopsi ekoli untuk biasanya di perusahaan besar untuk kopsi itu sudah jarang terjadi karena di hari ketiga atau rata-rata di Indonesia seminggu setelah kelahiran atau di bawah 10 hari biasanya sudah dioral obat untuk anti kopsi jadi yang saat ini rata-rata terjadi adalah ekoli dimana pertumbuhan ekoli bertumbuh pesat di pancaroba seperti itu oke jadi kalau tadi ini menarik sedikit karena di Indonesia ada 1-2 orang yang sedang mau berusaha kalau kandang close dose gimana karena mereka berpikir juga dengan close dose ini mereka bisa menjaga bioskuritinya jadi bisa menekan resiko mereka akan tertular ASF tapi tadi Bungaget menjelaskan dengan close dose pancaroba juga masih ada batu masih ada diare worthy enggak sekarang kalau andai kita ngomong kosong nih andai ditawarin konsep mau open house atau close dose kalau memang penyakit itu memang masih ada aja pendapatnya Bungaget gimana kalau saya pribadi worth it banget karena dengan close dose ini penyakit ini jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya jadi dengan yang sudah ditanggulangi dengan close dose dan efeknya hanya diare dan batuk dibanding yang open house kena serangga kena faktor hewan faktor pembawa lain yang masih bisa masuk ataupun bahkan karyawan atau carrier-carrier lain ya close dose membantu banyak sekali menurut saya artinya dengan ya aku sih bayangin ya kalau kayak yang di beat 6 itu tanpa close dose kayaknya juga gak perform panasnya minta ampun gila itu siang hari udah kering panas itu kan sama aja sampai retak-retak kalau yang biasa dilakukan disana biasanya apa ya salah ini yang trik-triknya untuk supaya terhindar minimal untuk mengurangi dampak dari penyakitnya itu batuk dari hari tadi oke jadi kalau untuk di piglet ya kita perlu cek dulu ya penyebabnya apa apakah memang ekoli yang meladak atau koksidia atau faktor lain atau induknya jadi yang jelas pertama kita harus tahu dulu penyebabnya kedua kalau rata-rata di piglet ya kemungkinan ya lampu pemanasnya ini kurang mencukupi dan di piglet itu rata butuh suhu awal-awal pelahiran ya butuh suhu 31 derajat celcius sedangkan phantom malam itu bisa 24 bahkan lebih daripada 24 dan disini harusnya saya nyalak ya tetap waktu sore sampai pagi lampu panas harus standby harus dinyalak itu kalau kandang kandang yang aku taunya lock neng kalau lock neng itu kan ada auto sensor kan kita bisa setting minimal kalau enggak salah kalau aku enggak lupa minimal di 26 maksimal di 28 untuk apa kipas sama kelembaban kelembaban kita 60 kalau enggak salah 60 kita kasih 60 nah itu kan ada race nah yang saya yang yang pink yang itu kayaknya kan enggak ada autonya kan jadi manual kan jadi auto ya auto itu banyak jenisnya kalau manual kan repot maksudnya kan piling orang kan kalau dingin tapi kalau orangnya enggak matikan ya jadinya kedinginan kalau panas orangnya enggak nyalakan juga dalam kepanasan kan gitu ya betul jadi rata-rata mereka emang tidak kaya klimat setidak waktu klimat di farmnya ini tidak kayak termometer wah dingin nih oke nyala lampu panas nih mati jadi tidak ada parameter yang bisa menyetarakan semua orang gitu ya jadi awal-awal waktu close 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 itu dibilangnya gini close close ini membantu kamu tapi kalau kamu enggak bisa handle teknologinya close ini bisa membunuh kamu karena misalnya nih contoh genera listrik mati kalau enggak kita cepat-cepat kebuka jendela di dalam itu bisa kekurangan oksigen dan bisa jadi bangkai semua mati gitu kan jadi satu sisi teknologi membantu satu sisi kalau enggak ada yang menghandle ini teknologi malah bisa menjadikan sesuatu yang fatal misalnya kalau kandang terbuka mati listrik enggak apa-apa paling satu dua aja mati ketindih tapi kalau close mati dan enggak ada yang respon itu bisa di dalam bisa kekurangan oksigen bisa mati semua bareng-bareng kan aku ke dokter Martin ini diari ini masalah klasik seringkali semuanya diari diari dan saya seringkali juga termasuk yang sudah tidak terlalu interes ketika pak diari obatnya apa pak diari suntiknya apa padahal diari kita sama-sama tahu bahwa masalahnya itu panjang kan tadi bungalbet bilang dari indu dari siapa patogennya terus apa yang membuat dia berkembang patogennya jadi untuk ini singkat cerita kalau dokter Martin gimana kita dealing atau handle sama diari ini supaya enggak jadi masalah di kandang tipsnya itu apa mungkin dokter Martin bisa breakdown faktor yang utamanya dari diari dulu nih nanti kita perdalam lagi tentang yang pernah pakkan ya ini kan pak alfet sudah bilang di awal ya apa faktornya banyak jadi sebenarnya untuk pria sendiri itu juga mengikut kepada penyebabnya gitu jangan sampai kalau soalnya kalau gili pak kalau dibilang nanti saya bilang langsung tembak ini misalnya tembak amok mislim misalnya ntar malah jadi misleading jadi orang-orang ternyata dia itu kena koksi asal gitu aja pokoknya diare amoksi kata dokter Martin ya habis ini kita jadi ambasadornya amoksi ya beresan amoksi tergantung kasusnya apa dulu kan yang jadi poin disini adalah satu jangan sampai kejadian-kejadian yang salah treatment ini terus dijadikan sebagai isu antibiotik resisten terkadang orang-orang itu tunggu saya aja bingung nih ulang lagi dong informasinya diulang lagi saya loading ini kan resisten antibiotik resisten antibiotik kan ada yang spektrum luas gram negatif gram positif gitu terus tadi kan ada pertanyaan mengenai diare piglet gitu kan treatmentnya bagaimana gitu saya jelasin bahwa mengacu kepada penjelasan Pak Albert yang udah berpengalaman di open house close house semuanya itu adalah tergantung dari penyebabnya sendiri kalau misalnya gini ya kita gak menghakimi salah satu pihak bukan peternak atau bukan PS atau bukan siapapun jadi misalnya si A itu salah diagnosa akulah misalnya saya salah diagnosa gitu terus misalnya dia itu kena koksidia tetapi saya karena misalnya itu story farm nya itu sering kena koli akhirnya saya mikir wah ini koli ini jangan-jangan gitu kan pasti koli kasih amok gitu misalnya oh gak sembuh oh iya pasti ini gara-garanya adalah antibiotik resisten gitu padahal yang jadi masalah disini kan salah diagnosa bukan antibiotik resisten gitu loh itu yang jadi bahaya sebenarnya pak jadi kalau tadi pak tanda bilang obatnya apa gitu ya sebenarnya yang penting disitu adalah diagnosanya bukan bukan harus treatmentnya apa gitu karena di peternak karena kita tahu peternak itu kan rata-rata mereka ngobatin sendiri kan karena ya banyak mereka Pak Albert kan juga tahu bahwa satu farm itu seribu seribu lima ratus dua ribu paling kecil kan untuk peternaknya sendiri nah itu kan kalau misalnya dia mengambil apa manggil dokter gitu misalnya sekali suntik dokternya minta lima puluh ribu misalnya yang diguntik lima ratus ekor gitu ya nanti kan itu peternaknya gak jadi panen nah tadi untuk membedakan antara misalnya nih kita nyuntik nyuntik 2-3 hari tidak ada respon nah itu membedakan salah diagnosa sama resisten bakteri itu gimana karena yang biasanya kan suntik gak sembuh kita tukar obat atau kita naikkan dos atau kita nanti apa keputusannya atau cut loss kita paling atau gimana kan gitu ini sejauh mana membedakan membedakan ini obatnya memang harus diganti atau naik dosis atau memang resisten atau kita salah analisa itu gimana ini kita ngomong masalah pengalaman atau mendapat pribadi ya mongko aja mana-mana yang bisa di-sharingkan kita untuk jadi bahan pertimbangan gini ini yang kita ngomongin yang udah tak lakuin aja ya jadi yang udah nyata gitu yang pernah tak lakuin gitu ya itu gini ada farm terus diare secara fisik mata itu jelas-jelas bakteri kuning lah terus habis itu apa namanya E.coli banget lah seperti Pak Albert bilang di awal saya juga bilang itu E.coli karena ya dari bentuk VSS-nya udah kelihatan E.coli gitu loh ya kan nah terus habis itu ya kesalahan saya waktu itu aku gak saya tidak melakukan nekropsi sih jadi cuman dari gejala klinik terdatah itu seperti yang Pak Tandra bilang tadi penggantian antibiotik dia tak lakuin terus habis itu naikin dosis sih enggak sih soalnya kan naikin dosis kan sebenarnya bukan praktik yang bener jadi gak lakuin itu waktu itu nah akhirnya disuntut gak sembuh-sembuh sampai 5 hari kondisi semakin drop akhirnya yang tak lakuin waktu itu kita mengambil sampel jadi saya buka piglet sampel kotoran usus oke organ usus jadi organnya itu saya kirim sampel jadi untuk diaris bisa mungkin jangan ngambil sampel VSS dari luar ya karena itu udah gak valid pasti hasilnya E.coli tapi sebenarnya gak itu nah ternyata hasilnya Clostridium oke jadi selamanya di treatmentnya treatmentnya E.coli ya iya iya jadinya apa namanya salah gitu loh jadi setelah di treatment Clostridium singkat cerita masalahnya solve selesai iya oke selesai kalau E.coli diobatin apa kalau Clostridium obatnya apa jad aktifnya aja coba sebenarnya kan tergantung umur juga Pak ya sebenarnya kayak beberapa jad aktif yang bisa digunakan kan kalau kita kan ada larangan antibiotik kan jadi kolistin kan kita gak pakai lagi sekarang sama Indonesia juga oke nah gitu-gitu kan gak boleh jadi sekarang kita cuma terkati pada beberapa obat yang di jalan merintah misalnya kita pakai spektomisin linggo spektin gitu-gitu masih pakai oke jadi kalau yang tentang Clostridium tadi kira-kira antibiotik apa atau bagaimana cara penanganannya karena kita lebih familiar dengan E.coli kalau Clostridium kan buat saya juga masih apa ya jarang lah atau saya sama kayak yang Dr. Martin tadi gak pernah ngeh kalau itu Clostridium kan gitu nanti saya masuk ke ciri-ciri pembedanya sih tapi sekarang antibiotiknya gimana apa apa atau penanganannya gimana gitu kalau Clostridium kalau waktu itu ya waktu itu yang kita gunakan itu obat-obat golongan citrasid itu bisa dipakai waktu itu cuman ya kembali lagi ya kembali lagi bahwa waktu pengetesan itu lebih baik kalau dilakukan juga namanya antibiotik sensitivity test itu kan kita rutin sebenarnya kita tuh kalau di kita ada programnya untuk ngetes obat apa penyakit apa itu ada semua jadi lebih gampang sih karena kita skalanya besar jadi pengetesan seperti itu malah ekonomis buat kita jadi kita gak perlu nyoba-nyoba obat gitu loh kalau misalnya kebetulan kalau denger kata sales mas semua obatnya dia punya bagus ya pasti bisa ya kan ternyata kalau dicek di lab kan belum tentu ini sebetulnya kalau mau yang objektif itu memang ada antibiotik sensitivitas tes itu saya gak tahu di Indonesia ada apa enggak ya ada gak sih ada ada itu ada kok oke jadi waktu itu kita pengecekan clocidium maksudnya pengecekan bakteri keluar clocidium terus dari asa antibiotik juga kita ketemunya gelang antipersifil yang bisa dipakai waktu itu mic-mic-nya Pak Dr. Martin mic-nya biarkan suaranya apa itu antibiotiknya tadi yang dipakai golong antiterasifilin Pak oke lanjut oke jadi karena kita skalanya banyak besar jadinya kita mengal saya udah setting program untuk antibiotik ini kita pantau terus selama tiap tahunnya karena disini juga isu untuk antibiotik resisten itu kan tinggi dan kita kan tidak mungkin setuju atau tidak mungkin membantah tanpa dataran kalau di Indonesia gambarannya kalau kita mau cek resisten antibiotik atau sensitivitas antibiotik itu dimana labnya ya coba nanti cek ke ini Pak di UGM mungkin bisa di FKH itu kan ada LPPT apa itu LPPT lembaga penelitian apa itu ya kita kesana untuk uji dari semua fakultas kedokteran ada ya harusnya ya harusnya ada itu kan istilahnya kan umum ya Pak pengobatan untuk manusia yang digetak juga kan bisa tidak masalah tinggal spesimennya aja yang perlu diketahui adalah ini pengambilan sampelnya harus benar aja oke jadi sekarang kita masuk nih gejala klinisnya setelah tahu tadi prostridium ternyata dilepkan balik lagi ke kandang jadi apa yang dirasa-rasa ada perbedaannya jujur ya jujur secara fisik PSS itu tidak terlalu saya masih yakin itu ekoli karena mungkin Pak Alvi bisa sharing ya karena dikandang itu kan yang dikatakan satu husus 104 pen itu berarti sekitar berapa rumah itu sekitar 100 kali 10 lah katakanlah seribuan per house mungkin banyak itu ya kita kan melihatnya itu lebih ke ekoli tetap waktu itu saya masih yakin meskipun hasilnya keluar waktu itu saya masih yakin ekoli pengalaman saya waktu itu tapi gitu treatment pakai protokolnya prostridium sembuh jadi memang sebenarnya itu kalau memang yakin itu emang siap itu nggak bisa bohong oke jadi jadi secara urutannya jadi organ di ke lab setelah itu terdeteksi lah colostridium habis itu colostridium diinkubasi baru uji bakteri sensitivitas kan gitu ya baru ketemu lah obatnya apa kan gitu kan teknis jadi intinya kalau kita kirim sampel kita kirim sampel aja habis itu langsung keluar rekomendasi obat apa yang sensitif dan apa patogennya gitu ya enggak kita request pak kita request kita sampel ini mau diapain kita yang bikin jadi tetap aja harus ngebak toh ekoli atau prostridium harus gitu ya enggak uji semua kan kalau kita ya kita itu malah lebih ke semua jadi semua kemungkinan tuh bahkan kita kecek ke virus juga waktu itu pak jadi enggak cuma bakteri waktu itu virus juga ya saya sendiri juga kan pernah berkasus juga tuh yang zaman waktu di Vietnam dulu toh ekoli sama PID expertnya dari Filipin versus expertnya dari Thailand semuanya merasa paling pintar ya kan korbannya saya nah itu pak candra kan juga mengalami ya begitulah memang memang sebetulnya yang harus ya saya seringkali ngomong kalau di petenak-petenak juga kita mau datangin beberapa dokter hewan berdebat di sini juga kadang versinya beda dan hasilnya apalah menuburkan berdebatan kosong gitu karena semuanya semuanya itu dari mata tapi yang apa ya yang 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 data realnya itu sebetulnya uji dari laboratorium kan gitu nah itu maksud saya pak jadi sebenarnya itu semua orang itu sama kok skill-skillnya saya buku teori yang itu kan juga gitu-gitu yang dibaca juga sama cuman kan di lapangan kan beja iya saya dulu kan juga gitu kita treatment apa manajernya bilang ini treatment E.coli kita berperang dengan E.coli satunya datang dari Thailand ya kan ya apa macam teori ini semua PD jadi kita yang dibunuh-bunuhin mau apa-apain ini PD virus ngapain kamu treatment pakai antibiotik jadi pelanduk mati seharusnya tuh udah gak usah debat langsung aja ke lab dulu data lab yang baru kita diskusikan bukan pandangan mata diskusikan di awal endingnya babi mati semua telat jadi iya soalnya kalau mata itu ya pak namanya pengalaman orang kan beda-beda iya jadi tetep aja kalau menurut saya ini ya meskipun saya ada beberapa pengalaman sedikit yang bisa di sharing tapi jangan menyepelekan hasil lab karena terkadang hasil lab itu malah yang apa namanya efektif gitu loh pak daripada kita menebak-menebak gak pasti kita habis tenaga habis waktu habis duit buat kita beli antibiotik ternyata gak efektif kayak saya itu jadi kan namanya orang kan pasti pernah melakukan kesalahan lah pengalaman-pengalaman yang perlu kita di sharing kalau ya pak di rupsi sedikit ya harus dipastikan juga labnya juga yang berkompeten ya maksudnya jangan sampai jangan sampai hanya dengan terjangkau baik lokasinya baik harganya tapi hasilnya tidak valid itu malah menurut saya nanti akan rugi di pengobatan apalagi yang ngelapin yang ngelapin sales obatnya hasilnya pasti sensitif luarnya kan betul yang kita obrolin ini sebetulnya nyambung nih sama yang diobrolin gargita kemarin artinya disinilah namanya profesi itu muncul artinya tidak semudah apa diare obatnya apa apa diare suntiknya apa tidak sesimple yang dipikirkan itulah kenapa gargita kemarin sebetulnya juga gak setuju dengan apa semuanya melakukan penyuntikan artinya tanpa ada background tanpa ada pengetahuan dasar gitu kan semuanya terlibat di dalam penyuntikan jadi disini jelas tadi dijelaskan panjang lebar sama dokter Martin bahwa mekanisme dari suspek penyakit diagnosa sampai ke treatment itu butuh proses dan butuh pengalaman butuh juga datang dari laboratorium untuk memastikan saya kembali ke Bung Albet jadi tadi kita sudah membahas yang diare untuk yang batuk biasanya gambarannya kalau batuk gimana nih dari umur kondisi dan suspeknya diagnosanya biasanya patogennya apa oke jadi gini kalau batuk tetap banyak terjadi di pancaroba khususnya di nursery dan finishing itu sangat pekas sekali dengan perubahan cuaca dan kalau batuk rata-rata memang karena sudah tidak ada faktor induk dan sudah auto-climate maksudnya jadi kita biasanya setelah menemukan itu opsinya ada dua kalau terjadinya masih sedikit kita suntik punggungnya kita tandain biasanya pengobatan itu piloknya warnanya beda markingnya warnanya beda jangan sampai markingnya sama dengan check hit check birahi nanti kemarin suntik antibiotik ditiranya warnanya birahi jadi pastikan dulu markingnya warnanya juga beda dan kedua kalau terjadi secara massal pengobatannya itu bisa lewat air minum paling mudah lewat air minum baik baik di nursery maupun di finishing air minum air minum di Indonesia ini cukup apa ya tidak terlalu cukup air peternak karena satu tankinya nyampur semua yang tidak kayak yang di Vietnam memang satu host satu umur satu tanki kan gitu berikutnya mereka berpikir babi itu main air jadi banyak yang terbuang obat kalau di Indonesia ya ini ya culture-nya orang lebih suka campurnya lewat pakan ketika memang pakannya sudah posisi pakan campur atau bentuk mass kalau di pellet mungkin kalau yang sudah besar romsetnya bisa minta dicampurkan di pabrik tapi kalau pabriknya tidak berani ya mereka ambil resiko pelletnya di di apa di grinder lagi untuk dicampur sama obat baru dikasih jadi ada sempat kemarin pengalaman juga gitu batuk mau masukkan lewat air minum dia tidak mau karena rugi banyak air yang kebuang menyontek kebanyakan yang batuk hampir 30-40% batuk akhirnya pakannya dia pakan jadi nih akhirnya pakan jadinya masukin ke grinding ditepungin lagi dimixer lagi campur obat baru dikasih jadi sebetulnya rugi rugi kos karena dia beli posisi sudah pelleting terus di mesh lagi kalau di Indonesia gitu pada water treatment ya kalau dulu di puluh bulan kita masih water treatment betul nah itu suspeknya apa misalnya penyebabnya apa amoniak yang tinggi kalau dinilai juga kan draft anginnya kan meter per second sudah diukur penembapan sudah diatur kok masih keluar batuk gitu ya nah rata-rata memang yang saya alami yang di musim pancarobat tadi ya memang ledakan ekoli dan ya kedua amoniak dimana di lingkungan sekitar di luar itu sudah lembab kita mau pakai auto klimet pun kalau di luar lembab kita di dalam itu gak bisa mengeringkan dia jaga kelembaban tapi gak bisa mengeringkan ya betul jadi nah rata-rata terjadi disitu mungkin awal cuma 3-10 ekor tapi batuk ini menyebar cepat sekali ya dalam satu minggu mungkin bisa sampai 10-20% kalau itu pun sudah ditangani dengan suntik ya apalagi yang tidak ditangani ya mungkin sampai 30% lebih kalau disana biasa kasih di water treatment kasih di air butuh berapa hari pengobatan sampai dinyatakan oke clear ya tetap rata-rata 3 hari tapi kita juga perlu tahu bahwa kerja obat ini tidak instan dengan kata lain 3 hari setelah 3 hari mengharapkan sembuh belum tentu bisa jadi perlu ada jeda dulu dianalisa lagi apakah perlu ganti obat seperti yang tadi kita bahas atau ternyata bukan ekoli atau sorry penyebabnya ternyata pernafasan misalnya sorry misalnya pakai pakan yang bubuk yang mes ternyata terlalu banyak debunya masuk ke pernafasan mengakibatkan batuk bisa jadi seperti itu jadi ya kembali lagi lihat faktornya dulu kalau dari gejala-gejalanya ada gambaran kalau yang begini dari penemunia yang di sini gejala-gejalanya hasilnya keluar yang di sini miku atau yang begini nanti PRRS atau apa itu ada tanda-tanda atau bagaimana yang paling sederhana pertama dari bentuk batuknya jadi batuknya itu dari diafragmanya perutnya kembang-kempis atau memang ada penekanan yang dari batuknya itu lebih batuknya parah nah biasanya kalau yang apa namanya pneumonia dari perutnya itu kembang-kempis waktu batuk kejut gitu perutnya dan dari perut bukan diafragma ya 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 dan 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 kalau PRRS ini sederhananya menyebarnya sangat cepat ya ya simpelnya seperti itu sih kalau kalau dulu saya yang dari Thailand itu dia jelasin taik mata kalau taik matanya ada oh iya betul iritasi dari udara jadi kualitas udaranya yang tidak bagus sehingga menyebabkan iritasi gitu jadi suspeknya jadi dan terus yang kan ada ini dulu saya pernah tuh kena kasus perdebatannya itu mikoplasma nah yang satunya dokter yang expert itu bilang harus di treatment yang satunya harus bilang dipaktin yang satunya bilang itu bakteri bisa di treatment dengan antibiotik yang satunya bilang oksigen aja ditambahin kipasnya aja dinaikin pasti batunya kurang nah ini pandangan dokter bong albert sebagai praktisi di lapang ini lebih condong setuju yang mana kadang kan kalau asik sih kalau ke kanten itu orang pinter so peminter tumpul jadi satu satu meja udah mabuk semua jadi ya kembali lagi seperti tadi yang pertama yang harus dilakukan itu tes lab memang dimana kita percuma debat berjam-jam berhari-hari tanpa data yang valid palingnya beri lagi kalau debatnya lewat email kitanya emosi tapi apa ya gak ada intonasi kan di email itu kan jadi tadinya tuh udah mau ngata-ngatain tuh kalau di email pakai bahasa inggris lagi kan pikirin grammar belum lagi balesnya lama babinya udah udah capek batuk baru balesannya masuk treatmentnya seperti apa jadi yang pertama-tama pasti kalau ada lab tetap pasangkan ke lab untuk tahu bagaimana ininya oke saya coba ke dokter martin ini pertanyaan challenging artinya gini kita mempersiapkan program vaksinasi yang bagus atau mempersiapkan program treatment antibiotik yang bagus untuk sebagai preventive itu kalau pandangan dokter martin gimana atau kombinasi keduanya atau soalnya ada dokter hewan yang stelisnya itu antibiotik jadi dia memang semuanya dikerjakan pakai antibiotik event itu kita tahu ada basicnya virus ada yang memang mungkin jebolan dari pabrik virus itu ke vaksin gitu kan jadi semuanya masuk semua PRRS PCP2 everywhere gitu kan walaupun dia udah gak kerja di perusahaan vaksin jadi idealnya nih idealnya sejauh mana kita prioriti ke vaksinasi kita prioriti ke treatment antibiotik silahkan dokter martin ya pak candra seperti yang diomongin di awal tadi gitu loh namanya kita kerja tim itu kan kerja tim itu bahwa ada pendapat A, B, C, D yang tadi dibilang pak candra karena kita sebagai anggota tim itu kan juga punya pendapat sendiri entah dimana nanti di akhir itu decisionnya itu adalah gabungan dari ide yang ada atau mengikut dari salah satu ide satu orang gitu loh pak candra jadinya mungkin yang tak omongin ini kita mulai dari yang pengalaman aja yang udah dilakuin ya tapi saya juga punya pendapat sendiri gitu loh pak jadi nanti mungkin lebih biar bisa teraplikasi itu mending pakai yang udah bisa dilaksanakan gitu jadi pertanyaan untuk preventif atau vaksinasi untuk saya saya itu lebih seneng vaksin sebenarnya daripada preventif menggunakan antibiotik antibiotik karena antibiotik itu paling bagus untuk treatment bukan untuk pencegahan contohnya kayak pak candra pak candra misalnya udah tau tuh apa namanya kira-kira bulan depan capek ini kayaknya nih banyak perjalanan mungkin bisa demam masak dari sekarang masih sehat pak candra minum parasit amol terus-terusan sampai bulan depan kan gak gitu juga kan pak pastinya logikannya nanti begitu pak candra kerasa gak enak baru pak candra mengonsumsi obat-obatan kan ya gak mungkin gini mungkin gini ini kan pandangan kita karena kita setting itu biasanya semua doter hewan jadi mungkin peluat dikir ini agak berbeda karena untuk farmer sendiri saya juga diskusi dengan farmer farmer lokal terutama ya mereka tuh gak mau ribet jadinya lebih yang praktis gitu loh ya udah tau bakal kena penyakit ya harus preventifasi dari sekarang gitu ya itu gak salah juga karena hewan yang di handle itu gak cuma satu tapi ribuan nah kan kita gak mau ngecek hewan satu-satu juga kan pak candra masa pak candra itu misal punya farm yang 3.000 saw 3.000 saw kan pegatnya paling gak udah berapa berapa ya 3.000 per bulan bisa 5.000 kan sekali 5.000-6.000 kan gak mungkin pak candra ngecek satu-satu ya itulah bedanya nanti pola pikir farmer sama kita sebagai dokter hewan itu kan beda nah tugas kita disini kan menyatukan gimana caranya pemikiran ini bisa sejalan gitu kan farmernya juga lega kita juga tercapai pengobatannya gitu kalau saya lebih seneng ke vaksinasi karena vaksinasi itu tingkat proteksinya itu agak panjang gitu katakanlah bisa proteksi selama 6 bulan 8 bulan tanpa perlu kita melakukan antibiotik di pakan atau di air sorry kalau yang saya tangkap itu kan awalnya gini ya kalau patogenya berasal dari virus solusinya vaksin kalau patogenya dari bakteri solusinya ritme antibiotik bukan begitu gak gak selalu pak gak selalu gak selalu seperti itu gak selalu seperti itu karena sekarang pun vaksin-vaksin yang apa bakteri juga dikembangkan ya iya dikembangkan juga vaksin ekoli vaksin apa ya jadi jadi sebenarnya itu ada nah gimana caranya kita kita kan sebagai doa terhewat itu juga harus melindungi konsumen atau melindungi manusia juga dari kita kan emang konsumsi ini kan babi kan dagingnya gitu gimana caranya daging itu tidak membawa banyak residu meminimalkan adanya residu di sana gitu makanya yang kita fokus sebenarnya itu adalah lebih ke meminimalisir adanya antibiotik di sana gitu pak jadi saya ya pribadi itu lebih seneng penggunaan vaksinasi bukan berarti saya sales vaksin bukan tapi kalau ngomongin ngomongin vaksinasi juga kan gak bisa kayak misalnya outbreak kita ngomongin vaksinasi gitu kan ngomongin vaksinasi kan kita memang program jadi namanya preventif jadi juga itu harus membaca titer harus melihat kapan drop kapan harus di booster gitu kan gak gak bisa ketika tiba-tiba mortality naik tiba-tiba kasus kematian naik atau masalah muncul kita baru wacanakan yuk-yuk vaksin yuk-yuk vaksin gitu kan timingnya salah gitu itu yang kadang di Indonesia itu ngomongnya udah ada api baru mau mikirin pemadamannya gimana gitu gak pernah mikirin penyiapan penyiapannya seperti apa gitu kan jadi ini nah terus berikutnya gini kasusnya kayak dulu ceritanya ambil cerita Lofnen statusnya GP kita gak perlu vaksin PRRS gak perlu vaksin apa-apa gitu nah perjalanan cerita katakanlah ini ambil cerita tiba-tiba infeksi lah masuk PRRS masuk atau apa masuk ketika itu dideklarasikan ada konsekuensinya satu kosnya naik karena harus program PRRS setahun 4 kali dan itu nyandu gak bisa stop gitu kan nah terus yang kedua statusnya kan harus turun dia gak bisa jadi GP dia harus jadi PS atau memang commercial farm nah ini sekarang pandangan nih kalau dari misalnya dari Albert misalnya kita punya masalah ketika suspect di check lab ternyata positif dan itu outbreaknya virus yang harus diselesaikan dengan vaksin dimana vaksin ini adalah uang beli harus kos gitu kan artinya kita akan berjalan dengan kos yang naik ini untuk tetap survive atau atau bagaimana kekosongan kandang ambil animal baru atau saya sih masih masih memikir gitu karena beberapa farm di Jawa vaksin itu kayak kayak di iklan vaksin kok coba-coba gitu ada yang ada yang nawarin PRRS apalagi nih aduh aku sayang deh selesnya bilang PRRS itu seperti debu di udara semua babi pasti positif PRRS semua babi positif PCP2 jadi harus divaksin dasmu gitu kan cari kadang gini ini ini didengar nih dia mungkin nonton nih biar-biar dia tahu mau belajar gitu jadi biar-biar sama-sama gitu loh kalau mau mencerdaskan peternak tuh maksudnya iya oke tapi pikir dong kalau sudah pakai nanti kan itu kita harus ngamatin titernya atau naik turunnya itu kalau gak diamatin terus dan itu akhirnya jadi kayak kecanduan kayak program costnya jadi naik itu pandangan dari Bungalpet gimana jadi gini di farm GCP dulu pernah terjadi outbreak juga PRRS nah kebetulan saya masuk baru akhirnya baru akan mencoba menanggulanginya dan yang kita lakukan adalah kebetulan itu outbreaknya kita cek dulu outbreaknya dimana di breeding gestation farrowing nursery finishing dimana dulu nah kebetulan kemarin outbreaknya di finishing di periode akhir satu tempat tapi beda ya gak semua gitu betul jadi di GCP atau di Pertanakan Modern kita punya tempatnya masing-masing untuk kawin untuk melahirkan untuk kebesaran si pigletnya ini sampai bisa jadi guild lagi jadi induk darah lagi nah yang kemarin saya lakukan adalah pertama seleksi induk dan ya kenapa seleksi induk karena kita punya planning pengosongan kandang selama 8 bulan dimana tentu saja kita butuh replacement untuk kita sendiri kedua setelah diseleksi per minggu berapa dan akhirnya dikosongkan 8 bulan ditambah yang nanti akan tidak hit berapa ekor nanti akan ditotal kita butuh berapa ekor itu kita gabungkan di satu tempat babi sisanya lainnya kita jual dan nanti ini kita bersihkan kita kita swipe bla 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 sampai 8 bulan babi winning yang dari nursery kita kirim ke farm lain dengan tujuan memutus memutus pokoknya kandang itu tidak dipakai dulu kosong dulu gitu ya betul dan disitu induk pilihan kita calon penggantinya kita vaksin PRRS dan itu akhirnya kan akhirnya berdamai kan berdamai dengan PRRS pakai vaksin otomatis kan memutuskan untuk oke deh kosnya naik deh nambah vaksin satu injek 50 ribu kan gitu ya betul katakanlah kita harusnya untungnya sejuta per ekor jadi 950 ribu per ekor enggak Pak bentar Pak Tandra enggak gitu itu belum selesai ceritanya panjang itu enggak enggak berdamai seperti Pak Tandra asumsi jadi gini ya jadi gini setelah induk calon pengganti ini kita pilih ini baru kita vaksin jadi dengan tujuan ya pertama untuk memutus rantai si PRRS ini kedua menghemat kos untuk vaksinasi karena kalau kita vaksin pukul rata semua satu satu host itu 3500 kali 8 host kali anggapnya satu ekor 2 cc sebetul berapa cc akhirnya habis berapa kotor kan itu persen diperhitungkan ya akhirnya sampai kita vaksin akhirnya punya titr yang negatif dan stabil ini kita bisa masukkan lagi ke produksi bisa untuk dikawinkan lagi jadi saat ini kondisi mencapai titik dimana negatif dan stabil padahal sebelumnya di vaksin gitu ya betul jadi mungkin nanti ya nanti untuk detailnya biar Pak Martinez aja ya jadi saya menjelaskan manajemen aja jadi ya jadi setelah di vaksin dinyatakan negatif guild ini induk-induk darah ini bisa pindah ke produksi dan bisa dikawinkan lagi tanpa ada program PRRS di breedingnya itu ada itu ada jadi kita kurang negatif akhirnya dia bisa dipakai tapi dengan catatan juga induk-induk yang di breeding itu kita vaksin juga yang di gestation di varowing kita vaksin juga kita vaksin massal akhirnya nanti setelah kita cek lab kita random random sample ya jadi dari gestation misalnya 20 sample verowing berapa sample akhirnya punya titer yang stabil negatif stabil itu kita bisa berhenti vaksinasi dan setelah si finishing bar nya ini sudah dinyatakan negatif bisa dipakai lagi akhirnya kita mulai winning di tempat kita sendiri lagi mencabut jadi kan kalau di di kandang seringkali tim salesnya ambil positioning kalau sudah existing customer jangan sampai lepas ya kan jadi mungkin ini pelajaran baru buat petenak di Indonesia artinya vaksinasi program juga itu merencanakan untuk ke arah yang stabilnya setelah itu juga bisa ada pencabutan vaksinasi harapannya sudah ada imun aktif dari ini natural imunity hidup diturunkan ke piglet piglet sama covid mungkin herd imunity statusnya sama yaudah jadi sudah saling menularkan stabil titernya stabil jadi nanti ke depannya mungkin imunitas bisa disalurkan lewat air susu indu oke jujur kalau di Indonesia yang kurang ini piter pokoknya kalau jual vaksin itu bilangnya pak kalau dites pasti positif pak perlu vaksin pak yakin vaksin jadi bagus sama kayak obat ampun kalau ada obat pokoknya obat sakitnya apapun ini bisa pak di kandang sebelah pakai ini sembuh pak batuk iya sembuh main thread oh iya sembuh obat tapi tunggu tunggu dulu tunggu dulu maksudnya ya kembali lagi perlu pengecekan secara lab jangan sampai masih masih bergejolat di stok ya artinya kan ini ada monitoring theaternya itu kan masalahnya di Indonesia juga kasihan tim salesnya mau monitoring theater orang babinya cuma 10 modalnya untuk ngecek in lab sama dia beli satu botol vaksin ya enggak balik modal lah rugilah yang kadang yang menjadi masalah itu jumlah populasinya juga samplingnya itu jadi semuanya kan butuh cost kalau volumenya enggak kalau kayak di Vietnam kan pulau bulan gitu service pulau bulan itu ya mungkin masuk omzetnya karena untungnya udah banyak nah saya ada yang mau ditambahkan lagi ya masih ada jadi gini kalau memang ternaknya sedikit ya saran saya ya tetap dan sorry biaya vaksin dan biaya pengecekan theater ini lebih mahal pengecekan theater ya menurut saya saya tetap prefer lanjut vaksin karena jangan sampai berhenti di tengah jalan nanti outbreak lagi ya kakak coba-coba jadi yang pertama ya kalau ngomongin vaksin itu mau masukkan vaksin itu kecimbangannya harus panjang bener apa enggak kedua kalau memang jalan yang sampai tapan selesainya dimana poinnya gitu kan evaluasinya caranya gimana melihat vaksin ini ada worthnya apa enggak ada benefitnya apa enggak kan gitu ada kadang yang sulit itu ada lagi yang mau tambahkan sebelum saya balik ya mungkin setelah ini dokter Martin bisa bantu jelaskan bagaimana penjelasan logisnya sampai stop akhirnya kenapa bisa di stop mungkin dokter Martin lebih paham ya mengenai titer virus oke jadi itu tadi pertanyaan pertama jadi ketika sudah vaksin sampai kapan kita harus kecanduan sama vaksin itu sampai selamanya atau bisa stop kalau stop tadi dimana titik poinnya itu kita bisa menyatakan itu oke bisa di stop terus yang kedua yang sebelum menjawab itu sebetulnya pertama-tama itu gini tadi lebih condong ke vaksinasi program daripada ke preventif antibiotik nah ini vaksin nih apa yang dibutuhkan jadi starting pointnya itu menentukannya caranya gimana gitu apa cek darah terus dicek virus apa aja yang sudah masuk kalau diserahkan ke sales kan pasti nanti positif semua tuh kita harus vaksin semua tuh habis duit petenak tuh jadi ada gak strategi apa ya advice-advice nya katakanlah sebagai konsultannya petenak ini apa sih basic yang vaksin yang memang perlu dan apa yang opsional gitu atau atau memang ikut aja yang dari lab tadi ketika dibilang positif ya mau gak mau suka gak suka lu harus vaksin gitu atau ada cara lain untuk oke positifnya ini karena ada positif ini kita dahulukan yang ini opsional priority baru vaksin yang nanti ketika ini sudah cukup cover kita gak perlu vaksin yang lainnya atau gimana gitu silahkan dokter Martin gambarannya sambil menceritakan kalau sudah mau mulai vaksin sampai kapan kita bisa menyelesaikan stop atau harus lanjut terus sampai kandang itu bubar gitu kan oke jadi sebenarnya kalau diceritakan panjang mungkin sesi berikutnya tak jelasin lebih gampang dia tuh seringkali dia seringkali kasih jawaban itu dia mau jual episode berikutnya berikutnya jadi gak habis-habis gak ini panjang hijur hijur ini kasus jadi kita persiapan take ke episode kita ketiga udah jelas ini pasti ada lanjutan ketiga kalau gini cara ngomong ya kan di matiin dilanjut dulu jadi jadi besok saya pake batin ini tadi kan dibilang di awal itu kan kasusnya apa dulu kan vaksination or medication treatment protokol treatment itu kan saya bilang vaksin tapi jangan semua langsung dibilang oh pak martinus seneng vaksin semuanya gak gitu juga gak gitu juga kalau di area saya gak suka vaksin saya lebih suka treatment daripada vaksin jadi sebenarnya itu case by case penyakitnya apa gitu terus kemudian kapan kita pencabutan vaksin apakah semua harus apa namanya kepergantungan vaksin selamanya itu sebetulnya enggak enggak sama sekali sebagai ini saksin saksin hidup Pak Albert ini kita ya Pak Albert tadi minta dibantu di lebih dalam penjelasannya poinnya kapan momentumnya kita bisa stop dari vaksin ya sorry ya dengan catatan seperti peternak di Indonesia ya yang dimana lab itu mahal sehingga tidak ada parameter populasinya juga gak nyampe toh dia beli offsetnya itu untuk dibayarin gratis cek labnya ya betul ya jadi kan gini sebenarnya itu kan kita kita ngomongin kasusnya apa ngomongin secara kasus yang Pak Albert ini apakah apa kita ngomongin ke teori kalau sudah vaksinasi momentumnya itu syaratnya gimana bisa stop karena cek titur itu mahal di Indonesia gak mungkin kita ngandelin evaluasi cek titur cek titur terus itu belum tentu semua Pak dapat fasilitas itu oke makanya ini syarat pengalaman aja ya PRS itu biasanya itu 2-3 bulan untuk pencabutan vaksin jadi kita vaksin Januari sekitar April May itu udah dicabut udah gak ada lagi apa namanya vaksinasi ulang itu udah gak ada lagi itu pernah dengan catatan dengan catatan satu tujuannya untuk apa dulu satu untuk pengaruh ini bahaya omzetnya di puluh bulan bisa habis kalau denger pendapat vaksinnya diengkar setahun empat kali sekarang pikirnya juga divaksin enggak kiri enggak nanti kan enggak enak nanti kamu di telpon mati omzetku bos aduh ini selesai enggak ada overring enggak enakan yaudah gimana lanjut 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 ya gila saya enggak mau ngerusak rezeki orang lah jadi kita ngomongin yang udah tak lakuin aja lah pengalaman disini mungkin beda kasusnya ini yang raksana di peternak disini itu bahwa satu seperti yang Pak Albert bilang vaksin itu bayar satu terus dua lab itu juga mahal enggak mahal juga sih sebenarnya karena disitu 100 ribuan per sampel ini enggak mahal sih enggak tergantung di Indonesia mungkin ke Singapura mahal ya kan saya bilang tergantung jadi gini intinya adalah yang perlu dipahami basicnya adalah satu tidak semua babi itu perlu vaksin yang sama kalau tetanggamu tetangganya di Solo gitu misalnya di Solo di Solo itu perlu vaksin misalnya PRRS gitu apakah di Bali perlu PRRS ya bayar belum tentu sampai gitu jadi basicnya seperti itu kemudian untuk pembuatan vaksin sendiri yang Pak Chandra bilang tadi kalau misalnya gimana cara kita membuat program vaksin tanpa adanya hasil nah sebenarnya untuk penginisiasi perlu tidak vaksin itu dari performa pahamnya beliri karena satu virus itu punya spesifik case sendiri-sendiri gitu contoh tadi dibilang ada batuk ya kan tapi Pak Alpet sudah bilang nah terus batuknya seperti apa itu kan Pak Alpet tadi sudah jelasin beberapa kan itu juga setujuh kalau dari program Bung Alpet kan balik ke Indonesia mau publikasikan tentang recording ini kembali dokter Martin juga menjelaskan pentingnya recording pecatatan jadi sama saya juga bilang dokter Martin juga bilang kalau nanya nanti Pak batuk pasti ditanya umur berapa berapa persen kondisi gimana baru nanti lanjut nekropsi lanjut apa baru lanjut ke lab lanjut ke ini gitu kan jadi basicnya awal pasti recording yang ditanya ini menderitanya dokter Martin kalau datang ini pasti mengelus dada karena kalau sudah pengemukan mereka cuma taunya masuk berapa panen berapa duitku berapa itu kalau ditanya nanti itu itu benar itu Pak gini jadi sebenarnya itu kan bisa deteksi dari gini katakanlah 100 kilo kita butuh pemeliharaan sekitar 5-6 bulan katakanlah gitu ya ini secara umum aja ya gak spesifik ya secara umum 5-6 bulan 100 kilo ternyata 5-6 bulan itu babinya gak nyampe 100 kilo yang disalahin pasti produsen pakan kayak aneh-aneh ini lah pakan jenek pasti gitu ya enggak maksudnya kita ngomongin bahwa kondisi yang kita temui kalau ini kenyataan kalau di Indonesia kayak gitu langsung yang disalahin pakannya jelek tukar pakan ke kompetitor udah jelek ke tenak ambil pusing ya santai dulu santai dulu marah-marah santai dulu gimana lanjutkan ini untuk membakarnya aja ini kita pertemuan berapa bulan pak albed yang marah-marah pasti posisi itu udah berubah bos oke lanjut 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 udah malam juga ini jadi gini yang untuk peternak tahu untuk peternak tahu bahwa untuk untuk orang-orang yang ternyata itu memiliki terbatasan pengiriman sampel itu mungkin sebenarnya bisa ditanggulangi dengan recording yang pak candera bilang tadi dengan data yang ada itu pasti itu ada polanya pola-pola yang bisa dilihat oleh orang-orang yang terbiasa dengan data gitu contoh contoh ini ya pos yandu gitu bijan gitu bijan lama-lama kan tiap hari anak umur 5 tahun bato sakit A berikut lagi sampai 5 bulan ya paling sakitnya ya sakit A itu gitu terus-terusan kan tetapi kalau tidak ada recording ya kan berat kemarin apa ya kemarin apa ya gitu loh nah itu kan sama aja jadi babi itu kalau ternyata itu memiliki terbatasan lebih disarankan adanya recording karena dari performance itu kelihatan nanti penyakitnya Pak Albe ini udah terbiasa itu mungkin nanti kita ada pertemuan tuh gimana cara bikin data simple yang tetap bisa diatakan bisa 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 terus di tembok juga bisa kalau misalnya kalau dibilang pakai Excel nanti alesannya nggak punya laptop Pak pakai internet nggak ada internet di kampung saya Pak pakai kambulator aja Pak di belakang itu semua sebenarnya mereka malas karena itu tadi kayak kata dalam tegurung udah nganggep dirinya bodoh sampai tua ketika miliknya bodoh udah Pak nggak usah pusing Pak saya aduh udah nggak perlu Pak itu udah saya ngitung duit aja Pak untungnya berapa kadang 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 disitu kalau kita mau masuk ke detil aduh Pak udah yang simple-simple aja Pak saya harus ngapain dah nyuntik apa obatnya apa mereka maunya gitu kadang kalau misalnya saya peternak saya ini kan kebetulan peternak juga kan saya peternak juga ini ini cari gampang peternak dogi ya jadi kalau ada yang butuh anjing anak anjing bisa beli di saya tak kasih gratis konsultasi masalah dogi ya kalau nggak beli ya bayar kalau nggak beli ya perusahaan vaksin tolong endorse iPhone 13 jadi Pak Alpen mau apa Bung Alpen kasih pendapat tadi mau nambahin sampai lupa saya oke gini lah kita mungkin ya mungkin untuk peternak peternak Indonesia jangan khawatir mungkin apa namanya kalau Bapak-Bapak ini malesnya itu nggak masalah karena itu tugas mungkin ya itu tugasnya para apa namanya teknikal-teknikal jadi kan mungkin kalau bisa gini masuk masuk gini masuk gini kan ada kooperasi kan ada kooperasi nah sebenarnya kan kita bisa membuat twist-up dari kooperasi itu buat apa bisa mendukung gitu loh membuat apa apa membuat apa tadi bilang sistem oh sistem di kooperasi betul gitu loh nanti kan apa namanya kalau misalnya perlu bantuan kita bisa bantu juga kan gimana pendataan gimana caranya input mereka misalnya lebih ingat kita bantu juga bisa nggak masalah dan sebenarnya hal simple yang butuh keuletan ketekunan kan dan kebetulan kita kan orang-orang yang ulet dan tekun jadi ya sebenarnya nggak masalah juga gini contoh contoh ya peternak di daerah A gitu peternaknya banyak kadang-kadang ada orang tua kadang-kadang ada yang apa namanya kesibukannya itu nggak cuma merah babi ada kesibukan lain bisnisnya cuma sampingan aja babinya itu nah sampingan aja tapi kan kalau babinya sakit kan juga buting nah sebenarnya orang-orang seperti ini kalau dikumpulin misalnya satu orang melihara lima babi gitu ya misalnya 100 orang kan udah 500 itu kan lumayan kalau jadi indahata kan gede kalau beli vaksin rombongan lebih murah beli obat juga lebih murah misalnya beli pakan perusahaan C perusahaan G itu kan borongan lebih murah juga sebenarnya kan kekompakan itu yang diperlukan semuanya itu terbuka kesempatan terbuka tinggal apa namanya gimana cara koordinasinya aja di lapangan mereka nggak salah karena prioritasnya sendiri-sendiri ada yang terak babi sebagai hobi terak babi sebagai sampingan pekerjaan utama iseng atau cuma pengen kan banyak sebenarnya oke deh saya rasa kita dah hampir satu jam lebih nih mungkin closing dari Bunga Albet nanti tutup sama Bunga Martin silahkan Bunga Albet untuk hari ini apa yang poin-poin yang mau disampaikan ke simulanya oke ya menurut saya saran untuk Bapak Ibu Peternak adalah kalau bisa dikonsultasikan ke beberapa teknikal dengan tujuan nggak hanya satu suara aja atau nggak dari telinga kanan aja didengar tapi ada suara dari telinga kiri jadi keputusannya bisa lebih tepat kedua mengenai penyakit ini kalau memang uji lab mahal ya salah satu pencegahannya ini ya bioskurit yang baik dan close house yang tadi di awal saya ceritakan juga keuntungannya itu banyak banyak sekali jadi ya mungkin dengan dengan close house dan ya bioskurit yang baik Bapak Ibu ini mohon maaf untuk perusahaan vaksin ya jadi Bapak Ibu ini tidak perlu vaksin kadang vaksin yang tersedia vaksin kombo misalnya Maiko dan Sirko padahal yang dibutuhkan dengan Maiko doang atau kadang Maiko pun cuma duga-duga kan yang tadi dibilang setelah di cek semuanya positif jadi memang butuh semua udah itu jurusnya ya maka dari itu hasil labnya itu dari mereka ya kembali lagi template ya template udah laporannya udah ada template padahal darahnya belum nyampe ke lab udah bisa di print tidak jangan gitu loh ya makanya dari itu tolong tentukan lab yang kredibel kalau aku sih lebih yang recording itu karena data lab bisa 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 salah karena sampelnya kurang pas tapi kalau recording ini kan gak bisa bohong matinya berapa berapa persen ininya udah gak bisa disangka kalau itu PRRS pasti PRRS kalau itu BCP2 pasti BCP2 ya tapi juga ada persentasenya juga jadi dari 50 sampel ternak yang dites yang positif hanya 1 ya kevalitannya kan bisa diperkirakan ya berapa populasi berapa sampel yang dicek ke lab gitu ya itu mencapinkan ini akurasi data betul ya dari situ juga tolong dipilih lab yang kredibel jangan asal ikut-ikut aja tapi tolong dicek ulang lagi sebagai lab mana dan terjangkau atau tidak jangan sampai juga kita keluar negeri berbulan-bulan lama yang yang difam gak bisa nunggu ya jadi tolong-tolong diperhitungkan juga faktor-faktor pemilihan kelemahannya juga itu sih banyak labnya gak ada di Indonesia kayak dulu saya zaman jadi fit-adictif untuk melihat mikotoxin itu kita harus kirim ke Thailand gitu kan mikotoxinnya tinggi next time kirim ke fit-time saya bisa bantu siap family company oke safe strain Rusia punya kalau bisa punya beberapa teknisi dari beberapa supplier entah supplier pakan entah supplier obat vaksin ataupun lainnya atau punya teman di luar di luar negeri yang mengetahui mengenai babi juga atau mungkin dari seminar-seminar akhirnya punya koneksi ke expert yang di luar boleh ditanyakan itu menurut saya lebih baik daripada hanya isu-isu-isu-isu akhirnya jadi kos lagi seperti itu dan recording saya setuju kembali lagi ke recording itu membantu sekali entah membantu di kos entah membantu di tenaga jadi misalnya dua hari lalu dan satu hari lalu sudah disuntik tapi tidak ada tandanya atau tidak ada recordingnya disuntik lagi dengan catatan hari satu lagi kan itu ya rugi kos rugi energi ya seperti itu oke ada lagi sudah cukup oke dokter Martin kita close hari ini silahkan dok oke dari saya ya karena saya sudah masih belajar saya itu buat informasi aja saya itu ketemu para peternak babi itu dari yang peternak babi bodoh sampai peternak yang pintar banget dari ekspert babi yang baru aja masuk ke babi sampai profesor babi di Amerika udah pernah ketemu semua udah pernah ngobrol satu pesan saya itu adalah kalau memang anda orang yang suka belajar jangan takut salah misalnya peternak ada peternak maksudnya dan ada peternak mau belajar jangan takut salah jangan malu bertanya karena salah itu adalah proses dari belajar anda gitu dan kepada anda anda teknikal-teknikal babi yang di lapangan jangan takut salah juga karena yang udah ekspert pun itu masih bisa salah jadi misalpun anda merasa belum ekspert jangan takut salah kalau anda udah merasa ekspert jangan terlalu pede karena masih kemungkinan setelah itu ada masih bisa salah tapi intinya adalah peternak teknikal semuanya itu adalah kerja bareng belajar bareng gimana caranya menyelesaikan masalah di lapangan yang intinya sih itu jangan takut salah tapi jangan juga ngerasa yang dilakukan itu selalu benar gitu karena tadi Pak Chandra juga udah tak ketau kan ekspert dari Thailand ekspert dari Filipina ternyata juga masih bentrok karena perlu ekspert sama ekspert terus Pak Albert juga udah ketemu banyak ekspert juga tau banyak konflik antara ekspert tiap email tiap apa kan banyak juga berantemnya gitu jadi intinya adalah jangan takut salah tetap belajar karena ilmu itu berkembang bisa aja yang kita omongin hari ini itu adalah omong kosong di masa depan jadi tetap semangat jangan berhenti untuk berternak babi jangan takut ASF tetap isi populasi kandang Anda dengan ilmu yang lebih baik kalau sebelumnya Anda ternak babi tanpa mempertimbangkan ASF kali ini tetap berternak babi tapi lebih hati-hati dengan mempertimbangkan ASF seperti itu tetap belajar keep going so must go on I think that's that Pak Chandra oke terima kasih waktunya untuk Bung Albert Dr. Martin selalu kita ketemu di video video kita berikutnya dengan informasi yang lebih informatif dan lebih menarik thank you for all ketemu lagi bye oke thank you Pak thank you thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.